Intro Halo semuanya, bersama saya Ruda Hanif Dan kali ini kita mau nyamperin ke Sebuah basecam Dimana basecam itu adalah basecam sebuah band Yang sangat terkenal Dari jaman gue SMP Tau kan gue masih muda kan Udah ada bandnya Dan kita hari ini Mau ngebahas motor Sama vokalisnya Yang mungkin gak usah disebutin Kalian sudah kenal namanya siapa Karena ya jalan banget gitu kan Dan orangnya ganteng Baik juga Ya kurang lebih 11-12 kita lah ya Jadi kita sabar aja langsung naik motor Biar cepet Oke akhirnya kita sampai juga Ini sebenernya jaraknya gak begitu jauh Cuma karena panas sama macetnya Nah itu jadinya agak sedikit capek Yuk sekarang Matin GoPro dulu Oke Baru masuk Kita udah ngeliat sesuatu yang menarik buat dibahas Ini R90 Apa ini motornya Ariel ya Tapi kok ada Tempat buat GoPro Ini punyanya motoclogger Atau punyanya musisi Tapi jangan ke dalam aja Kita masukin ke dalam aja yuk Assalamualaikum Ini gak ada warna ada kesampan Eh Udah jam Oke Gila Jakarta tutup Panas Kenapa gak panas Jakarta Makanya gue mau bilang Jakarta gak panas Tapi disini kan adem Ya Lumayan lah Dulu Dulu Santai Ini Tentu banget motor Iya Kenapa single sini Tidak dipasang Kenapa single seatnya gak dipasang Karena Udah dibonceng ya Ya Karena sekarang mau diganti satu Jadi mau diganti Ntar Gue mau ke bengkel Cuma jadi Sebelum gue bengkel Gue mau pasang pakai kotoran semeja Jadi gue mau pasang ini Terus Ini Nanti Rencananya gue mau ke bengkel Sore Mau pasang Nah ini gue baru dapet baru Ini apa sih Ini Ini buat Apa namanya ya Nama teknisnya pak Ini buat di kenal pot Oh Buat di liqueerin ya Iya Oke Motor kayak gini Yang 90 Yang 90 Ya 90 Terus katanya lo ada motor baru nih Tidak Tidak Lagi dibenerin disana Jadi sekaligus Jadi gue kesana tuh Sambil ngeliat yang lagi dibenerin Sambil ini pasang juga Ya Bisa Gak ada yang rusak Gak rusak Ada tambahan Tambahan luar biasa Kalau anak motor emang Modif gak ada antinya ya Iya Soalnya gini Motor keluar pertama dari pabrik Sama semua Ya kan Kan kalau setiap orang Biasanya pengen punya ciri khas Jadi makanya di modif Biar gue banget Lo kenapa pilih R90 Kenapa pilih R90 Kan ada banyak tuh motor Ada macem-macem Iya Satu Karena Ini kan Khusus gue pakai di Jakarta Di Jakarta Kepikirannya Dan gue pakai sehari-hari Tadinya mau yang kecil Mau yang kecil cuman Kayaknya Aduh kan Karena kalau di Jakarta Kadang-kadang gue pengen jalan Kemana gitu Kayak kemarin dari Jakarta ke Bandung Kalau motor atau lagi apa? Atul lagi 310 GS GS kecil Sama yang gue pakai dong Lo pake GS juga? Pake GS Pinjem sih Yang kecil? Nah itu yang segede gitu Itu buat Kalau misalnya Pengen tiba-tiba ke gunung Kemana gitu Itu gak pakai GS Berarti nanti lo mau touring Pake itu? Kalau touringnya agak Nyeleneh Gue pakai itu Kalau touringnya cuman Jakarta Bandung dong gue pakai R90 Oke Oke By the way Gue baru pertama kali kesini Ini tuh apa sih rumah lo? Atau video? Ini tuh base campnya Noah Ini tempat kita kalau Ini kalau kita lagi meeting Ini biasanya ada manager Ada semua player Abis itu ada teknisi Ada kayak FOH Ada segala macem Tergantung sih Kalau bisa kita lagi meeting Masalah treatment panggung Biasanya tuh Semua yang berangkat Kalau kita lagi panggung ada Kalau kita lagi meeting Yang kayak album Biasanya Biasanya kalau kita Sampai di musika Kalau enggak Dimaciin Atau lainnya kesini Bukan sekali Itu makanya board yang panjang banget Agak wide board panjang banget disitu Gue buat menurusin semuanya Terus Piala-piala lo diturusin semua? Ya Ini gue Mengingat Mengingat Bahwa Ada tanggung jawab sebanyak ini Yang Mesti terdijaga Mas tanyaan gue Kalau piala-piala gini kan Ini kan emas nih Emas beneran Apa Emas-emasan sih Coba lo pula ngambil satu gini Kira emas lo bukan? Bukan sih Oh ini Perlambangan Kalau ini Sebeneran kayaknya Enggak akan gue taruh sini Mesti pakai Jurnalis Itu Di pagar sekalian Ini mah gak bisa tempat ya Gue taruh ini ya? Alhamdulillah Nambah kemarin ada dua anggota baru Yang paling keren pojok tuh Ini Ini baru kemarin ya 2018 Artis Penampil terbaik Karya produksi alternatif terbaik Yang dua ini ya Sama produsen terbaik ya Ini waktu kita ketemu sama Air Sur Tau Tau Waktu itu Siapa ini yang terkenal dari Korea? Yang 12 orang itu? Gatau Siapa Junior? Oh Super Junior Belum kedaran namanya di Indonesia Pas kita dapat ini Di sana mereka juga Disitu Ini dari Korea Ini komputer kerja Biasanya sih Dipakai buat Kayak pembuka dan segala macem Tapi Lebih sering dipakai buat Ini apa? Jadi kalau kita Consernya ada Lampunya tuh Lighting Oh lighting effect ya Jadi simulasi nya bisa disini Pake ada software nya Jadi pas lagu ini Bagian Menit keberapa Kayak kebenaran punya Sebenarnya Mendingan disini Daripada pas dilakonan Akan malam malam soalnya Ini Ini CCTV Ini CCTV Ini Kalau kita lagi stress Kita main bola Oke Ini biasanya Ini buat presentasi Kalau misalnya ada Apa? Sama sama siapa gitu Terus ini apa? Oh ini Hampir gudang Karena biasanya Si teknisnya Kalau misalnya Kabel kan bisa stress Banyak ya Kabel stress Dia bendarin disana Sekalang misalnya Ini workshop nya dia Yang ini ruang nyusui ya? Kalau ini Kalau tulisannya Daerah berbahaya Ini kamarnya kru Oh kamarnya kru Karena kan kebanyakan mereka Dari Dari Bandung Dari sekitarnya Jadi kalau di Jakarta Inapnya disini Oh gitu Lagipada teper kayak gitu Ini apa? Ini toilet Ini Stuff only Ini studio Studio Ah disini dingin banget Wah keren Enak Wah ini keren Ini studio Buat kita bikin lagu Ini jaman sekarang sih Gak perlu gede-gede Kalau buat bikin lagu Mending Gak ngeganggu Ketetangga Jadi makanya ada Keredang kayak gini nih Ini satu Fungsinya Keluar gak ngeganggu Kedalam gak bergaung Berarti lo rekaman disini? Kebanyakan ya Malah Softwarenya pake Nuendo Kita pake Pro Tools Pake Pro Tools Pake Pro Tools Drumnya gak ada ya? Digambar Kalau drum Biasanya ntar disini Jadinya nih Tengah-tenah Lalu pake elektrik Digital Digital Kalau perlu yang asli Baru kita ke musika Kapus ini apa nih? Oh Kronos Ini David Lu tau juga kayaknya Tau lah Lu sering nge-musik Dulu gue nge-band SMA Terus kenapa mau nge-nanya tuh? Kalah tenar Ini punya David Kemarin kita abis Take lagu baru Jadi kemarin kita Udah mengeluarin album 8 lagu Terus Tiba-tiba kita dapet Satu lagu baru lagi Jadi mundur lagi Jadi nambah 9 Jadi 9 ya Sekarang Mau nanya deh Kalo dulu kan jualannya CD Kayak kaset Nah kalo sekarang tuh gimana tuh? Dapetin duit dari Namanya musik gitu? Kalo gue bilang sih Sama aja sebetulnya Jadi kan Ibaratnya tuh kayak Kayak gini Dulu orang biasanya Jualan cheeky Apalah gitu Segala macem ya Maksudnya snack Biasanya Dijualan snack Segala macem itu Di warung Habis itu sekarang Semua jualannya di Musik juga kayak gitu Sama aja sebenernya Dari fisik Terus sekarang jadi digital Sebetulnya sama-sama aja Yang penting tuh Yang konsumsinya Ngikutin aturan aja sih Sebetulnya Kan streaming juga Streaming ada aturannya Kita dapet pengasukan juga Kecuali kalo streamingnya Ya ilegal Ataupun download yang Berarti kalo gue dengerin musik Pakai Spotify atau Deezer Lo dapet juga berarti? Dapet Jadi Spotify, Deezer, Jokes, iTunes Dapet Jadi Caranya berubah Tapi kalo aturannya diikutin Sebenernya tetep Betul sih Keren sih Nah kita ke luar Yuk luar lagi Kita mau berangkat sekarang? Boleh Ini udah mulai Masih panas gak? Keburu hujan sih Keburu hujan ya Ya udah deh Bentar Siap Siap Lo gitu aja Lo gini aja Jaketan doang Jaket yang penting Sarun tangan Nah pertanyaan gue Lo kalo Kalo misalnya Naik motor Ada yang kenalin gak sih lo? Sekali dua kali pernah gue Pernah Mungkin karena Jadikan gue pernah bikin Video Youtube tuh Mas lagi ngebolongin ini nih Ngebolongin helm ini buat gitu Jadi kayaknya Buat gopro ya Jadi kayaknya mereka agak hafal dikit Ama Helmnya Agak hafal dikit sama motornya Bis Gak, gak usah Begitu Itu Dulu kita bikin Jadi ini jangan bilang nih lo Harusnya Gak mirip Atau Lebih mirip ke itu apa? Hansolo Harus juga Jadi ini kita waktu itu Gue bikin merchandise Nah bikin merchandise Cuman masih Belum berhasil Jadi disimpan dulu Sampai project berikutnya Oke Mana yang paling mirip dulu? Lukman ya? Lukman kayaknya sih ya Memang dia mukanya khas Enggak, mukanya gampang dibentuk kali ya Hahaha